Usai Menteri Sosial berikan bantuan, korban banjir di Gorontalo protes Dinsos karena bantuan tidak langsung disalurkan. Puluhan warga yang terdampak banjir ini memprotes pembagian paket bantuan yang tak kunjung diterima. Mereka mendesak agar Dina Sosial Kabupaten Gorontalo segera menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Mereka menuntut agar diberikan bantuan dengan jumlah yang sama, seperti yang diberikan langsung oleh Mensos kepada setiap kepala warga. Keributan ini terjadi usai Menteri Sosial Tririsma hari ini menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu Malam. Sementara itu Dina Sosial Kabupaten Gorontalo melalui Kepala Desa Kayu Bulan menangkapi apa yang menjadi keluhan warga. Warga diminta untuk menunggu dan berjanji akan disalurkan secepatnya secara merata. Sebelumnya Menteri Sosial Tririsma hari ini meninjau dua desa yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Gorontalo, Rabu Malam. Risma menyerahkan berbagai jenis paket bantuan kebutuhan keluarga senilai 271 juta rupiah kepada korban banjir yang berada di dua desa tersebut. Melihat kondisi banjir yang tidak kunjung surut di sejumlah titik di Kabupaten Gorontalo, Mensos meminta pemerintah Gorontalo segera mencari solusi dan membuat tanggul di sekitar rumah warga yang terdampak banjir. Dari data BPPD Kabupaten Gorontalo, ada 1.154 jiwa yang terdampak banjir. Sementara di desa Buhu, ada 225 jiwa yang terdampak banjir. Dua desa tersebut menjadi lokasi yang terparah di landa banjir akibat intensitas sujan yang tinggi dan luapan Danau Limboto. Wahyo Nomopanga melaporkan untuk NET.